Halo sahabat peternak peternak kelinci dimanapun kalian berada Kali ini kita akan berbagi tips tentang cara menangani penyakit kulit pada kelinci tanpa suntik tanpa suntik tanpa injeksi salah satu caranya adalah dengan mengoleskan sebuah minyak apa nanti akan kita jelaskan yang penting penyakitnya tip belum begitu parah yang masih masih baru sedikitlah penyakit kulitnya ini belum-belum begitu tebal dan menyebar tapi untuk yang menyebar pun sebenarnya bisa dicoba pakai apa ini ya jadi ini dia ada di sini itu merupakan campuran minyak-minyak minyak kelapa atau minyak gorengnya dengan wormectin ya perbandingannya 50 50 1 banding 1 jadi ini salah contohnya adalah betina ini sedang hamil sedang hamil matang bunting jadi biasanya kalau hamil seperti ini sangat riskan sekali disontek atau diinjeksi ya karena membahayakan janin dan indoknya sehingga salah satu caranya ketika dia seekor kelinci hamil dan menderita penyakit bisa menerapkan cara ini menerapkan cara ini untuk menanggulani penyakitnya jadi ini khusus untuk penyakit kulit yang penting belum begitu parah-parah sangat sehari bersih ini adalah hidupkan menyusulannya ada di gantan sini oke nantikan tips dari kita kita di episode selanjutnya akan bahas tentang bagaimana mulai beternak kelinci apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana analisa usahanya nanti kita akan sharing sharing dan diskusi dengan kalian semuanya itu aja untuk kali ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi salam budidaya